Kita akan mencoba beralih ke Al-Mukarawm Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita sudah mendengar tadi penjelasan dari Kursa Amsoal Harapan dari kasus yang terjadi sekarang ini dan sudah diampui oleh Direktur Jendak Kementerian tentang keteledoran yang ada. Tapi kira-kira saat Ismail Yusanto melihat realitas seperti sekarang ini seperti apa Ustadz, di tengah kondisi harus siapnya atau tidak bahwa kemarin misalnya soal pembahasan mengenai literasi yang sekarang ini coba dibangun untuk bisa membangun kerangka, meluruskan sejarah terutama terkait dengan keberadaan Islam yang ada di Nusantara. beserta organisasi-organisasi masyarakat Islam yang sekarang ini sudah memberikan peran yang luar biasa di negeri kita termasuk juga kalau kita runa ke belakang Islam di Nusantara nampaknya literasi itu tidak cukup berimbang misalnya antara literasi yang mengkaji tentang peran Islam di negeri kita termasuk juga entitas terbesar dan tertua nada dulu lama juga dibanding dengan literasi misalnya kalangan sosialis komoris kajian-kajian kita di dalam Jai Haji adiknya Artur Rahman Wahid sangat disimpulkan begitu terkait juga dengan langkah-langkah program legislasi yang dilakukan dalam rangka penguatan-penguatan dan hak-langkah politik beberapa keturunan dari kalangan sosialis komolis ini seperti apa Ustaz? Anda bisa melihat realitas seperti sekarang ini silakan Ustaz diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tama-tama kita sudah mau dengar bahwa ada karifikasi dari pihak kementerian, khususnya Dirjen Kebudayaan, Hilman Farid, bahwa itu ada keteledoran. Nah, menurut saya ini keteledoran yang sangat fatal. Keteledoran yang tidak mudah menghilangkan syakwa sangka. Kenapa? Karena kalau itu menyangkut tokoh yang biasa-biasa saja itu mungkin masih bisa diterima oleh logika pendek. Sebuah keteledoran. Tapi ini terjadi pada tokoh yang pulih disebut sebagai, ibarat kata gini, kalau kita bicara tentang kemerdekaan lalu melupakan Soekarno, ada orang bilang teledor itu susah sekali diterima oleh akal sehat kita. Bagaimana bisa bicara tentang kemerdekaan melupakan Soekarno? K.I. Haji Mas Asari di dalam konteks level politik praktis tentu masih di bawah Bung Karno. Tetapi di dalam konteks keumatan dia adalah tokoh yang paling terkemuka. Dan ingat bahwa buku Kamu Sejarah Indonesia itu, itu disebut adalah, jirat satu itu, itu dikatakan sebagai nation building. Jadi fase pembentukan sebuah etintas sebagai sebuah bangsa. Dan ketika kita bicara tentang nation building, maka kita bisa menunjuk beberapa tokoh secara, secara, apa namanya? Beberapa, kita bisa menunjuk beberapa tokoh kunci, gitu. Pasti kita tidak akan bisa melewatkan Soekarno, kan? Kemudian kita tidak akan bisa menilikan Bung Karno. Sebagaimana juga kita tidak akan bisa menghilangkan atau melupakan nasib masyari, gitu. Ingat bahwa kita bicara sejarah dan yang menandatangani buku itu, itu adalah direktur sejarah di bawah dirjan sejarah, gitu. Bicara dan kebudayaan. Dirjan kebudayaan. Nah, jadi saya kira klarifikasi itu malah justru mengundang bangsa lebih jauh, gitu. Jadi, saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa dalam konteks nation building, peran Kihaji Asim Asyari itu kan sangat sentral. Dalam konteks keumatan, beliau menjadi salah satu inisiator terbentuknya Natatul Ulama. Dan Natatul Ulama tidak bisa dilepaskan dari sikap para ulama pada waktu itu setelah keruntuhan Hilafah Besmani pada tahun 1924. Dan kita tahu bahwa beberapa bulan setelah bulan Maret tahun 1924, yaitu tanggal atau bulan saat Hilafah Beruntuh, itu diselenggarakan Kongres Umat Islam yang pertama dan yang kedua, gitu, di Garut. Nah, yang kedua ini secara definit memang mengambil sikap terhadap peristiwa itu. Yang intinya adalah bahwa kepemimpinan Islam itu, itu sangat diperlukan. Jadi, kekilapan itu diperlukan. Karena itulah para peserta Kongres itu, itu menginginkan supaya kekilapan itu dikembalikan, gitu. Nah, maka kemudian, dan pada waktu itu memang NU belum ada. Tapi, putusan para ulama itu hadir. Ketika itu diwakil oleh Haji Wahabah Sepuloh. Nah, dan sepakat. Tidak ada yang tidak sepakat mengenai keputusan tadi itu. Kongres sendiri dipimpin oleh Haji Agus Salim. Dan akhirnya kemudian mereka membentuk satu komiti, kan, yang kemudian dikenal dengan Komiti Khilafat untuk mengikuti Kongres Khilafat yang sedihannya akan diselenggarakan di Cairo. Tapi kan kemudian itu dicium oleh Inggris, akhirnya kemudian bisa dibatalkan oleh mereka. Akhirnya ya berlanjut seperti sekarang ini. Nah, jadi kemudian kalau dalam sejarah disebut sebagai kelompok-kelompok tradisi, itu akhirnya membentuk yang disebut sebagian yang betul ulama itu di Surabaya 1926. Nah, di situ tidak bisa dilepaskan dari peran KUH Bahabah Sepuloh, kemudian juga KUH Asim Asyari. Tetapi peran yang sangat signifikan dalam konteks yang disebut sebagai national building itu, itu adalah terbitnya resolusi jihad. Resolusi jihad pada 22 Oktober tahun 1945 itu tidak bisa dilepaskan dari fatwa jihad yang dikeluarkan oleh KUH Asim Asyari. Dia mengeluarkan fatwa jihad setelah Punggarno meminta saran dari beliau kepada beliau tentang apa yang harus dilakukan perkenaan dengan rencana Belanda masuk lagi ke Indonesia membonceng pasukan nikah. Jadi kita tahu bahwa itu hanya beberapa bulan setelah proklamasi. Proklamasi 17.1945, lalu Belanda membonceng beberapa bulan nikah beberapa bulan kemudian masuk ke Indonesia. Nah dengan tegas KUH Asim Asyari menyatakan bahwa ini harus dilawan. Dan perlawanan ini adalah jihad. Siapa yang mati dalam perlawanan ini dia mati sahib. Itulah fatwa jihad intinya itu. Dan kemudian ini menjadi bahan terbitnya resolusi jihad. Resolusi jihad inilah yang kemudian disebarkan ke berbagai wilayah dan diantaranya tentu saja memompah semangat para anak muda Rere Surabaya yang dibukin oleh Bung Tomo melawan Belanda di Surabaya yang berpuncak pada perrobekan bendera merah putih biru menyisakan merah, merobek birunya menyisakan merah putih di Hotel Oranyu. Nah jadi yang itu kemudian diperingati sebagai ripah lawan. Jadi bagaimana bisa tokoh sepenting ini baik di dalam konteks keumatan maupun konteks keindonesiaan, kebangsaan itu bisa dilupakan. Sementara orang-orang seperti Muso itu entry-nya ada. D&I date ada, rapi, lengkap. Bahkan orang-orang yang kita baru tahu belakang sekarang ini juga ada. Semaun disebut, Alimin disebut, Termono disebut, tokoh-tokoh PKI itu disebut. Nah bagaimana ini bisa tokoh ini itu bisa tidak masuk itu dalam sebuah kurun waktu yang panjang. itu kan katanya terbit 2019, eh terbit 2019, 2017 ininya. 2017, ya 2017. 2017, kemudian baru heboh sekarang gitu. Nah pertanyaannya kalau benar 2017, sekarang 2021 berarti ada waktu berapa 4 tahun. Apa ya, keteledoran ini baru disadari sampai 4 tahun. Apa bukan ini kesengajaan ketika orang ribut baru kemudian minta maaf bahwa iteledor gitu. Kan timbul spekulasi seperti itu gitu. Jadi itu yang pertama, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira sakwa sangka itu makin menjadi-jadi setelah kita membaca isinya gitu. Membaca isi dari Kamu Sejarah Indonesia itu. Saya mencoba membaca, lalu membandingkan. Saya membaca cepat, membandingkan dengan cepat. Misalnya ketika sampai kepada entry Kahar Muzakir. Kahar Muzakir, bukan Kahar Muzakir, maaf. Itu sering orang keliru ya. Padahal beda sekali itu. Kahar Muzakir itu di Jalawesi Selatan, Kahar Muzakir itu ya. Salah satu dari BIPKI. Nah, Kahar Muzakir itu, itu jelas sekali disebut di sana sebagai pemberontak. Bahkan disebut pemberontak DITI. Disebutkan link up-nya ke kartu swir, pemberontak juga. Sementara ketika kita membaca DNA, tidak ada sebutan pemberontak. Hanya dikatakan di sana bahwa DNA itu terlibat di dalam G30, gerakan 30 September. Hanya titik, itu saja. Tidak disebut pemberontak. Tidak disebut pemberontak. Tidak. Nah, dan kemudian jadi pertanyaan, ini apa sebenarnya? Intensi dari buku ini itu apa? Objektif dari buku ini apa? Kita kan kemudian, boleh dong kita sebagai bagian dari anak bangsa itu menilai ketika fakta-fakta yang ada itu begitu nyata, lalu bertemu dengan fakta yang lain, terjadilah rangkaian-merangkaian begitu. Jadi, satu sisi Gai Haji Asamari begitu dilupakan lalu dengan alasan ringan bahwa ini teledor. Tentara untuk yang PKI tidak pernah ada teledornya gitu. Saya itu ingin sebenarnya DNA DITI tidak ada gitu loh. Lalu apakah akan dikatakan teledor gitu loh? Betul itu, Rabi betul itu yang tokoh-tokoh PKI itu. Nah, kemudian musuh pun ada di sana gitu. Musuh juga Rabi gitu disebut itu. Cukup detil, bahkan dikatakan dari mana musuh-musuh itu kan awalnya anggota syarikat Islam gitu. Ketika terjadi konflik makin membesar pada diantara anggota syarikat Islam kan syarikat itu pecah menjadi S.I. putih, S.I. merah kan. S.I. merah diantara musuh Semaun gitu. Halimin, Minoto. Kemudian pada 1924 kalau tidak salah itu ketika Cokro Minoto mendirikan PSI, Partai Syarikat Islam. Maka disitulah kemudian tuntutan untuk mengeluarkan musuh itu semakin besar. Akhirnya mereka dikeluarkan gitu. Jadi sampai begitu diceritakan gitu. Jadi orang yang tidak tahu dari mana muasalnya musuh yang semula taunya hanya dia PKI itu menjadi tahu bahwa dia itu dulunya adalah anggota syarikat Islam gitu. Sampai begitu gitu. Makanya kan sekali lagi bagaimana bisa si Mas Sari bisa lewat gitu. Nah kemudian rangkaian-rangkaiannya bagaimana? Nah ini kemudian terkait juga dengan apa yang terjadi sebelumnya ketika kita tahu ada peta jalan pendidikan. 2020-2035 itu peta jalan dan kita semua sudah tahu apa masalahnya disitu yaitu tidak adanya, tidak adanya kalau bahasa ringannya itu lafat agama gitu. Tidak ada gitu. Dan apa respon kementerian? Mereka mengatakan bahwa ini juga khilaf gitu. Lalu dikatakan bahwa ini baru draft akan diperbaiki gitu. Justru pembelaan ini makin mengundang syarikat sangka lagi gitu. Khilaf itu, itu jika khilaf itu bisa terjadi pada sesuatu yang kita anggap memang tidak terlalu penting. Itu khilaf terjadi. Tapi jika kita itu menganggap itu sesuatu penting, itu biasanya tidak akan khilaf. Tidak akan ketinggalan. Contoh sederhananya adalah kalau kita pergi, coba apa yang tidak pernah ketinggalan? Ya kan? Dompet. Ya kan? Handphone. Kan gitu-itu. Mungkin kita lebih rela ketinggalan dompet ketika kita mengketinggalan handphone. Jadi handphone itu adalah menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Ya kan? Ketika kita, bagi kita seorang muslim, sholat itu tidak pernah khilaf. Karena itu penting sekali selalu dalam pikiran kita gitu. Tapi kalau ada orang yang khilaf tidak sholat gitu. Nah boleh jadi memang dia itu tidak pernah sholat. Akhirnya memang jadi khilaf atau hanya kadang-kadang. Sehingga, nah begitu juga dengan tidak adanya agama itu. Itu menurut saya bukan segera tidak adanya lafad agama. Tetapi memang ini menunjukkan bahwa agama itu tidak pernah masuk di dalam mindset si pembuat peta jalan itu. Kalau dia, kalau masuk di dalam mindset itu tidak akan pernah ketinggalan. Otomatik lay ya? Otomatik lay ya. Begitu kita bicara pendidikan, ya. Pasti kita bicara tentang sesuatu yang bersifat mendasar. Dan mendasar itu konteksnya apakah agama? Apalagi ini yang makin sulit diterima istilah khilaf itu. Bahwa dalam konstitusi dikatakan tujuan pendidikan nasional itu bla 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 bla. Manusia yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu terminologi agama gitu. Nah, kemudian kan kita jadi merangkai. Ini agama disingkirkan? Tidak ada. Ya, walaupun kemudian dimasukkan lagi gitu ya. Dimasukkan. Tapi kan setelah orang ribut. Asimah sehari tidak ada. Ya, di dalam entry kamu sejarah Indonesia. Ya, dibilang ini hilaf akan dimasukkan. Tapi setelah orang ribut. Kan gitu. Kemudian kalau yang tadi saya sampaikan bahwa narasinya itu begitu rupa. Di sana disebut pemberontakan. Tapi di sini tidak disebut pemberontakan. Mungkin. Mungkin kalau ini didengar akan dikatakan juga. Wah, ya kita juga hilaf. Ya, kita masukkan lah istilah pemberontakan. Misalnya begitu. Karena ada yang mengkritisi. Ada yang mengkritisi. Kan ini belum sampai kepada analisis isi. Analisis konten kan belum ini. Ini kan baru-baru highlight. Saya belum habis. Karena itu tebal sekali. Lebih dari 300 salaman. Saya hanya ingin ngecek saja. Ingin ngecek. Ini kalau dari sisi isi. Apakah ada sesuatu yang juga aneh. Ternyata saya dapatkan tadi itu. Paling tidak di dalam lapat pemberontakan. Kaharmu Zakar itu disebut pemberontak. Sementara Aide tidak. Kan aneh itu. Kalau pakai perspektif kebangsaan. Biasanya kan PKI pemberontak. DITI pemberontak. Tapi kalau ini enggak. Ini enggak. Ini DITI saja. Kaharmu Zakar ini disebut pemberontak. Sementara Aide tidak. Prof. Aminuddin Kasdi itu membuat sebuah semacam buku kecil. Begitu yang menjelaskan fakta-fakta secara tentang bahwa PKI itu pelaku dalam kurun waktu tertentu. Kan korban. Nah itu diantaranya barangkali ya. Karena ada yang kritisi. Iya. Nah justru di situ kan. Kemudian ini kemana arahnya. Ketika dikatakan bahwa pemberontakan pelaku. Tapi ketika dikandalkan korban. Dia adalah korban dari sesuatu. Nah kemana arahnya. Apakah ingin memantapkan kerangka ini. Ini kan kerangka yang sedang dibangun. Bahwa PKI itu korban. Bukan pelaku. Nah jadi saya kira ini tidak sederhana. Kasus ini tidak sederhana. Kasus ini berangkai-rangkai dengan soal-soal yang lain. Itu menurut saya mulai menguak sesuatu yang sedang terjadi di dalam sana. Itu institusi yang bertanggung jawab terhadap soal pendidikan. Nah jikalau benar bahwa peta jalan itu memang niragama. Oleh karena memang tidak adanya mindset agama dalam pendidikan. Menurut saya itu sudah sangat berbahaya. Jadi saya kira kecurigaan publik bahwa sekarang ini ada usaha penyingkiran agama. Dan agama yang dimaksud tidak lain adalah Islam. Maka itu semakin menemukan buktinya. Semakin menemukan buktinya. Ini kan resafel ini lagi meruncing. Salah satu yang menjadi titik polemik atau titik pertarungan itu adalah kemendikbud. Dan ada dorongan sangat kuat supaya Nadiem diganti. Diganti dengan Abdul Muti yang Muhammadiyah. Diintegrasikan di dalam satu kesatuan kemendikbud dengan kemendikbud. Bukan soal itunya. Tetapi penggantian menterinya. Penggantian menterinya itu. Nah kita lihat manuver Nadiem terakhir-terakhir ini. Kan dia bertemu dengan tokoh partai politik. Ya makanya kemudian disebut di dalam detik kom paling pagi. Baru saja saya buka itu. Itu dikatakan Nadiem sedang mencari suaka. Kepada partai merah. Nah jadi ini menunjukkan bahwa ada bukan sekedar ketredoran, kegeliruan. Tapi memang ada backup ideologi, filosofis dan ideologi tertentu. Menyangkut apa? Menyangkut sejarah, menyangkut pendidikan. Jadi menurut saya ini sangat serius. Terima kasih. Terima kasih.